Intro Karena sih TJR mau testi Ninja 1000 Buat guys gak mau testi deh Gue bikin official testinya Ini yang bakal gue testi IR6F Ninja 650 Yang warna hijau nih Asik banget warnanya Ganteng ganteng banget warnanya Semua full standar Kecuali dia ganti ban Ini pakenya Corsa R93 Depan belakang gak? Iya Gitu Hehehe Anci Ini adminnya SI Dia Wow Wow lekukannya Bikin sange Lekukan motornya Jadi kayak gini penampakan motornya Eh gue punya atraksi deh Apa Mega kenapa tapi gak kepanasan Di Di Ya Dia sudah depannya sudah dobel cakram Kali pernah pake Tokicho Iya Tokicho belakang juga Apa nih kali perbelakang Gak ada mereknya ya Tokicho juga Sorry Tokicho juga Yang keren dari IR6F ini adalah Dia Aramnya sudah bentuk gini Keren banget Terus dia shock breakernya disamping gini Kelihatan keker gitu Padat banget mesinnya Apa lagi ya Kayaknya kalian tau lah IR6F kayak apa modelnya kan Dan yang aneh adalah Ini adalah motor fairing Fairing ya Tapi setangnya bablang Itu yang bikin nyaman Disini sudah pake Apa Tempat Minyak rem Meraknya Nissin Ini gak tau Ini Aori atau gak ya Gue gak paham deh Sudah hazard Ininya biasa Biasa Coba lihat di speedometernya ada apa aja Speedometernya ada Takometer Kecepatan Ini odometer Bensin Jam Netral Ini lampu sen Kan hazard ini dua-duanya nyala Terus disini ada apa aja Trip A Trip B Average pas kita jalan FC nya 5,5 liter Per 100 km Belum dirubah nih Coba gue dirubah Ini range gue gak paham nih Range ini apa ya Mungkin dalam bensin kita seperti ini Terus Jalan kita dengan kecepatan tertentu Ini bakal ngeliat Berapa sih jarak yang bisa ketempuh Dengan Bensin sisa segitu Mungkin kayak gitu ya Balik odol lagi Terus bunyi kenal potnya Ini tentu bedanya Sampan ninja beda ya bunyi ya Nah dikenal potnya dengerin deh Ini lebih Lebih buka gitu loh Lebih buka Ya kan Kayak gitu bunyinya Langsungnya Asik Ini Abang admin Pakai ninja Ya kan bunyinya beda kan Kenapa ninja sama IR Nah kan Ini lebih Berr Lebih buka gitu Tinggi gue 167 cm Kaki gue nampak Satu Tapi gak Tapi jijit sih Gak Tapi Gak jijit banget Kalau naik yang depan nih Jijit banget gue Ini So-so sama kayak ninja Tapi lebih tinggi dikit Sama kayak A25 Sama kayak MT Tapi lebih tinggi dikit ya Untuk beratnya Ya Berat lah hitungannya lah Hitungannya berat Tapi kalau udah jalan Itu bakal enteng Ya ya semua motor kayak gitu Heading positionnya Pas waktu buka segini Nyaman nih Bikin Motornya nyaman bagi gue Tapi yang minus dari Ini Dari motor ini adalah Speedometernya Terkesan biasa banget Katanya ya Itu cuma kayak gitu Maksudnya gak futuristik Kalau kayak ninja kan udah bagus tuh Dia lebih futuristik Lebih tajam-tajam gimana gitu Tangkinya gede Dan ini besi semua Ini tasik lah Ini besi nih Ini besi Dan Plusnya lagi adalah Motor ini ada pegangan belakang Itu yang gue suka Kan tau sendiri motor ini berat Jadi kalau dipindah-pindahin agak susah Makanya ada pegangan belakang Itu bantu banget Terus yang kedua adalah Joknya lebar dan puk Pas banget buat nopang Pak Halu Lo ditopang dengan sempurna Pak Halu di motor ini Sumpah Iya bos Tarikannya enak banget Hancur Uh Uh dia lompat co Uh Uh gue suka buat tarikannya Dia Lihat tapi bisa ditek Bisa-bisa-bisa dikendalikan gitu loh Yang gak Nguat ya Gak buka gue tapi Dia tarikannya kerasa Lo bakal ketarik badan lo Tapi masih bisa dikendalikan gitu loh Ini gue suka banget nih Tadi sih ya Tadi pas gue berangkat dari Hotel ke mana Ke Bedugul Eh Ke Beratan Dan pulang tadi ke Pemesin tadi Itu motornya tuh Sumpah nyaman banget Parah Buat naik-naik No problem Buat macet It's okay So-so Karena Kalau buat makin Ya tergantung Kot-kot kaki lo aja Lo Kot gue buat nopang badan segini gitu kan Tapi buat gue sih Fine-fine aja Karena gue dulu Kebiasaan pakai pulsa Yang motornya notabene Adalah berat Terus Apalagi nih Dari posisinya nyaman banget Enak banget buat di kota Maupun buat uring Asli ya sih Nyaman nih Gak bohong gue Terus tadi Pas-pas berangkat Tadi gue pas berangkat Semper kena macet dikit Semper kena macet dikit Dan Panasnya Ya fine sih It's okay Enggak-enggak Panas banget-enggak Sampai Bikin kaki lo Gak nyaman Gak kaki lo gitu Enggak Gue rasanya Gue pakai jenis tanah-jen biasa ya Maksudnya bukan Tanah-tanah gimana gitu Gue pakai tanah jenis biasa Dan It's okay Panasnya Biasa aja Enggak Yang panas lebay Gimana gitu Kan banyak yang bilang Kalau Moge Gak bisa bawa pelan Karena Takutnya panas Ini enggak Ini oke-oke aja Lu kayak bawa 250 deh Sumpah Tapi tenaganya Beda Tenaganya gede banget Wuh kan Ini gigi 3 nih Tempatan 100 bisa Bisa narik Wuh Senem banget gue Ayo besok beli Beli Besok Kawasaki buka kan Beli ah beli Duit siapa Duit mbahmu Duit mbah Sangkil Jari wang Surabaya Tapi sumpah Ini Ini Keren aja Motornya Enak gitu Full package nya Enak Tapi mungkin Gue minus Speedometer Sama Kenapa sih Tidak upside down Mungkin banyak Yang ngerasa Kenapa sih 650 ini Tidak upside down Sekalian Tapi kayaknya Z650 pun Akhirnya Tidak upside down Penggantinya IR6N Ya sih Minusnya kayaknya sih Gue namunya itu dua Apa namanya Si bidometer yang Guys Biasa aja Menurut gue Lengkap yang enggak Ya biasa Yang lo butuhkan aja Shift light gak ada Gear indikator gak ada Trip only gak ada Gitu deh Pokoknya ya Ya gitu deh Ya biasa aja Terus Sama Shock breaker depan Kenapa Belum upside down Mungkin ada Perintang sejauh dari Kawasaki Gue gak paham Tapi kayaknya Kalau misalnya Kalau misalnya Ini gue beli 650 Dan milihnya IR6F Or IR6N Gue lebih prefer Yang N Karena Ini Wagyu aja sih Buat gue Wagyu nya Kenapa Karena Ini motor Tapi setengnya Baplang Seteng lebar Bukan seteng clip on Dan kenapa IR6N Karena Emang Daftar Kan gue Kayaknya Motor naked Ini kayaknya Reading positionnya Kayaknya sih Gue mikirnya Sama aja Feeling gue 6F Sama 6N Kayaknya Sama aja Feeling gue Reading positionnya Kayak gini juga Karena Dia dari tengah Ke tengah Sama aja Dari Dari Stang Stangnya Sama aja Mungkin Cuma tambah Faring aja Gitu Kayaknya Tapi Karena Jujur gue Belum mencoba Yang 6N Jadi gue Gak bisa Compare Terlalu Mendalam Ini enak Ini Buat Nyalip Nyalip Mobil Motor Ini Biar Eh Tenangnya Langsung Langsung Di depan Kita keluar Gitu Enak Banget Kayaknya Buat Sekarang Ini Sumpah Nyaman Tapi Dengan Terbiasa Dengan Bawa Motor Lebih Berat Karena Ini Motor Lebih Berat Daripada 250 Yang Lainnya Gak Tau Berat Berat Berapa Apakah Benelli Gue Gak Paham Kalau Benelli Sekitar 180 185 Gak Cik Kalau Bersalah Nah Ini Motor Berat Berat Berapa Gue Gak Paham Sekali lagi Makasih Juga Buat Pihak Duta Intika Kawasaki Bali Yang Udah Menyemin Kita Motor Menyemin Motor Motor Awesome Ini Enak Enak Bahat Motor Nya Bersama Bersama Ada Bro Alvin Ada Semua Ada Semua Disitu Polanya Ramah Ramah Kita Diterima Dengan Welcome Sekali Dan Seru Seru Kita Ngobrol Banyak Kita Sharing Gimana Si Motovlog Gimana Si Tentang Instagram Segala Macem Gimana Si Gimana Si Kita Meng Gimana Apa Yang Kita Bawa Dan Mereka Open Gitu Sama Sama Dan Mereka Open Dengan Dengan Masukan Dari Kita Itu Yang Gak Suka Sih Sekali Lagi Makasih Bro Atas Semua Support Dan Dukungan Yang Telah Diberikan Demi Mendukung Trip Kita Di Bali Selama Tiga Hari Ini Makasih Banyak Matusuk Sma Matunun You The Best Guy Kalian Hebat Balik Lagi Di Motor Ini Ah I don't know Why Somehow I feel The Brake Is Apa The Brake If you say The brake Is Under Power To To Comb This Engine Karena Gue Ngerasanya Si Ramp Belakang Nggak Pak Gue Nggak Tahu Kenapa Mungkin Karena Ini Motor Motor Test Ride Mungkin Atau Mungkin Motor Siapa Gitu Gue Nggak Paham Tapi Yang Gue Rasakan Motor Apa Rem Belakang Motor Ini Nggak Mumpun Nih Buat Ngeram Motor Dengan Engine Sebesar Ini Kalau Rem Depannya Oke Rem Belakang Yang Agak Minus Kurang 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 Pak Kampus Tadi Tadi Takut Tadi Pas Turunan Dari Beratan Menuju Sini Itu Pelan 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 Tuhan Tidak Berani Ngebut Anjir Karena Takut Krem Nya Abang Tadi Pembayang Ijau Banget Ijau Kan Ijau Anjir Enak Baik Di Mata Gue Pernah Baca Penelitian Ada Yang Bilang Bahwa Kalau Ngeliat Alam Yang Masih Natural Gini Warna Ijau Gini Itu Baik Buat Mata Lu Buat Menyegah Mata Lu Dan Gue Nggak Sampai Sampai Gue Ngeliat Matanya Kayak Seger Gitu Kayak Nggak Ngantuk Lagi Gitu Jadi Sering Sering Main Ke Alam Guys Buat Ngeliat Yang Gini Gini Nacur Baik Buat Mata Lu Baik Buat Kesehatan Lu Lu Kalau Ke Alam Kan Pasti Ya Pasti Ada Tracking Nya Terus Baik Buat Paru Paru Lu Karena Di Alam Udara Lebih Bersih Jadi Nafas Lebih Bersih Jadi Bener Apa Yang Gue Bilang Di Video Yang Menonton Menteri Pas Gue Ke Bromo Indonesia Itu Indah Guys Sempet Sempet In Lah Main Ke Wisata Indonesia Wisata Alam Gitu Itu Indah Banget Indonesia Ini Orang Ngapain Yang Perlu Di Lagang Untuk Masalah Cok Breaker Apa Ya Istanya Lebih Lebih Keras Daripada Ninja Or R25 Yang Lain Tapi Menurut Gue Cocok Karena Motor Ini Tenaganya Gede Kalau Di Bawa Ngebut Dan Cok Cok Breaker Empuk Ya Lo Bakal Ngambang Ngambang Gitu Jadi Gak Stabil Motor Lo Ini Walaupun Keras Tapi Masih Bisa Di Toleran Sama Pantot Lah Bener Dah Masih Masih Enak Aja Gitu Kalau Kampukan Pasti Apa Ya Karena Motor Sudah Berat Terus Misalnya Di Bawa Tenaganya Gede Dibawa Ngebut Kalo Empuk Pastikan Rasanya Bakal Melayang Itu Ya ampun Bos Kalah Bos Enak Enak identally Bat Tentang Bo Samb Underground Yasha Bawa Tentang Tentang Bawa Tentang 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 Terima kasih telah menonton!